ini kan warna asli warna asli ya ini ini merah ini kalau kena air lontur gak pak? enggak ya ini asli ya pak kalau kena air ini original ini dari original produsen dari Jogja ya pak kulit semua ini dari Gunung Kidul ya? enggak? dari Wates Wates Jogja ya istimewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya ini udah jam 12 selewat 11 hampir setengah 12 ya kali ini kita enggak mau sepil sepatu atau sendel atau baju ya kali ini kita mau sepil aksesoris seperti sepeda topi atau sabuk buat olahragawan ya itu semua terbuat dari kulit oke kita enggak perlu lama-lama lagi kita langsung sepil ke lokasinya di sana itu lokasi bapaknya ya kita belum tanya lupa tadi kita bapaknya sekarang kita posisi lagi di pasar kelitian atau apa ya pasar lowak atau apa ya jadi pasar ini kita bukan maksudnya enggak 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 tepat gitu pas main kesini ya karena pasar kelitian atau pasar lowak kalau orang jauh kelitian itu kota itu hari kamis dan hari linggu kita nyebrang dulu ya ini di pasar nih ini kita mau coba sepil sepil nih semuanya ada disini nih itu sama bapaknya pak selamat siang pak ini sama bapak siapa pak bapak nartong ini kenapa ini semua terbuat dari kulit pak dari kulit ini sabuk juga kulit ya oh ini kalau sabuk ini ini buat apa pak sepeda ini buat sepeda ya buat sepeda 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 untau sepeda untau itu kalau nasional ini sepeda untau atau sepeda klasik ya pak buat jaman-jaman dulu ini kenapa berapa pak ini 175 175 masih bisa kurang gak bisa kurang oke guys disini banyak banget ya ada sabuk juga ada topi juga ada aksesoris jam juga nanti kita coba minta nomor hpnya ya ada belt juga nih nanti kita ke pengrajinya langsung disini pak nartu itu cuma buat jualan doang ya nanti ada pak iwan pak iwan itu ownernya ya pak ya disini juga ada kulit-kulit oh iya tuh ada sabuk kulitnya juga ada dompet ini buat buat hp ya oh buat hp ya ini buat hp ini original kulitnya pak oh asli guys ini asli ya ini produksi jogja ya warna bisa diwarnai oh kalau kalau warna bisa ya ya pak kalau ini kita coba ini ada topi juga ya pak ini coba maaf pak ini namanya topi apa pak topi laken topi laken ya biasanya yang pake siapa yang pake biasanya seneng puja kalau gak pake sepeda ontel oh iya sepeda ontel klasik ya oh itu kena berapa pak harganya ini 125 125 masih bisa bisa kurang ya disana ada beberapa ya maaf karena ini bukan pasarannya ada 1234567 disana ada sabuk juga ini topi buat olahraga pekuda ya pak ini coklat itu ada yang keren ada yang hitam juga kita sepil ke kenapa cewek coba dipake pak pantas gak kalau cewek keren ya wih mantep nih pak oke kita lanjut ke beltnya ini ada beltnya kulit juga ya ada belt kulit juga ini buat petani atau buat olahragawan itu bisa semua ya bisa semua ini ya angkat-angkat berat ya ini buat naik sepeda ontel atau apa ya pak buat sepeda klasik ya bisa ya ini seperangkatnya itu ya seperangkat atau satu set ya ini ada apa namanya oke ini tas gini kena berapa pak 125 juga 125 juga ya ini kalau misalkan di warna hitam bisa bisa ya kalau dirubah warna ini udah hitam oh ini udah hitam ini kalau di warna hitam bisa ini kan warna asli warna asli ya ini ini merah dalamnya dalamnya merah ini kalau kena air lontur gak pak enggak ya enggak ya enggak ya ini asli ya pak asli ini original ini dari original produsen dari Jogja ya pak kulit semua ini dari Gunung Kidul ya enggak dari Wates Wates Jogja ya istimewa Jogjakarta dari Wates ini 125 masih bisa nego kalau pengambilan banyak masih bisa juga ya pak ya oke bisa kurang bisa kurang juga ini ada berapa macam ada banyak banget mungkin kita enggak sepil-sepil semuanya ya karena bapaknya nih lagi agak kenapa ada hape yang iya ini ada hape ada semuanya ada nih buat jahitan mesin jahitan mesin ya oh kalau jahitan mesin sama tangan buat mana pak kalau sama ada tapi lebih kasar kalau oh lebih kasar karena kalau ini karena karena originalnya aslinya itu kelihatan ya oh iya alami alami gitu ya pak ini kalau di daerah Jakarta kita jarang banget ya nemu yang kayak gini nih iya jarang karena di komunitas-komunitas beda ontel itu waduh ini keren banget guys kalau di bedanya perempuan pakainya yang kotak yang kotak ya di belakang di oh iya iya yang tinggi juga perempuan biasanya satu pasang atau cuman satu sebelah begini pak memang itu kalau itu satu satu ya di tengah-tengah oh gitu oh kalau ada yang itu yang kotak kotak begini yang kotak ya sepedanya iya itu yang perempuan oh gitu yang jantan yang lakinya yang jantannya ini yang lakinya nih buat cowoknya maksudnya kalau cowok modelnya begini iya kalau yang ceweknya itu kotak ya kotak ya oke iya pak kita taruh lagi nih soalnya disini ada banyak banget disana ada apanya mas sabuk apa namanya sih kalau sabuk kotak sabuk sabuk bedong ya itu bahasa jawa atau nasionalnya jawa ya karena buat nahan perut ya zaman dulu oh iya zaman dulu ya di bedong biar perutnya gak sakit ya oh iya kita maaf nih coba pak lihat pak nah ini dia ini buat sabuknya ukuran kecilnya juga orangnya mungkin agak kecil ya perutnya kecil ya wah gila nih kita oh iya itu kalau yang betawi itu nah yang besar ya biasanya kalau jawa betawi pakainya gitu ya pak oke ya buat goloknya itu harganya berapa pak ini iya 150 150 ya kalau di jakarta kita jarang lihat yang beginian ya kalau di toko ya iya 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 topi topi sabuk aja ini kalau di toko cuma 50 yang mana 50 ribu ya oh iya 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 ini iya ini sabuk kulit asli ya original dari klaten wates kita lupa lagi wates ini 50 ribu ini ini sambungan emang modelnya gini ya pak ini sabuk ini dibuat ngele gitu oh tapi ini kayaknya super kuat nih karena ini kulit-kulit asli ya gak sambungan kalau yang gak sambungan harganya sama sama ya sama lagi oke guys pokoknya kalau buat pedagang atau ini jahitan mesin ya ini jahitan mesin halus nih halus sama kulit harganya sama masih bisa nego-nego kalau belinya banyak mungkin bisa ada buat gantungan kuci juga ini produk rumahan ya pak produk rumahan ya ini homemade ya bukan dari pabrik tapi homemade ya gak ada pabriknya ini berarti dari perumahan asli nih guys ini gila banget si kita di Jakarta jarang banget lihat yang seperti ini ya ini topi laken kalau buat sepeda ontel klasik itu pakai topi gini pakai yang tadi itu tasnya model gitu kayaknya udah klasik banget ya ini harganya 150 masih bisa kurang guys buat teman-teman nanti kita coba minta nomor hpnya ya kalau yang di luar jawa atau di luar kota yang hobi bertopi namanya topi laken ya nanti kita coba minta nomor hpnya buat teman-teman yang suka atau komunitas sepeda ontel atau apa nanti pokoknya sepil-sepil aja guys harganya kenapa itu buat apa pak simpen pipa oh ini buat simpen pipa rokok ya oh iya oh gitu ya coba lihat pak coba lihat maaf nih kalau yang model gini ini buat simpen pipa rokok atau cangklong cangklong ini harganya berapa pak 25 25 ribu ini masih kulit ya original homemade ada berapa warna disini juga ya oke guys kali ini kita gak sepil-sepil sepatu atau apa ya kita sepil barang antik yang buatan tangan nih homemade ya ini gak ada pabriknya adanya produksinya di rumah ya pak ini dari Jogja guys produksi di rumah produksi di rumah oh guys disini juga ada banyak banget tempat jahitan ya pak ya karena ini sepi biasanya kan kalau pasaran itu hari minggu sama hari kamis oke guys nanti kita coba mau lihat ke dalam sana ya mungkin disana ada sepatu juga oke nanti kita minta nomornya pak oke guys buat video kali ini kita gak sepil sepatu ya kita sepil barang-barang antik nih original buatan perumahan atau homemade ya buat temen-temen yang minat nanti kita kasih nomor hp-nya buat owner-nya hubungin owner-nya juga ya pemesanan banyak bisa pak bisa ya 2-1 luar jawa itu masih bisa oke guys sampai disini dulu video kali ini terima kasih sampai jumpa di video berikut dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu banyak rezeki dan tentunya sukses selalu oke terima kasih selamat menikmati enggak enggak bayu lebih lama kan jangan Terima kasih.